Halo teman-teman semua selamat pagi sekarang jam 737 hari ini hari Sabtu wow malam minggu nih tanggal 13 Agustus 2022 saya ini motor saya ya udah siap-siap saya nginepnya di sini nih teman-teman kalau di video kemarin atau di episode kemarin malam saya nggak kelihatan hari ini kelihatan namanya Hastina Lombok hotel ya saya tinggal di ya pokoknya teman-teman lihat itu udah lihat kamarnya kemarin kan nah ini motor saya saya kemarin parkirnya di sini teman jadi kalau teman-teman featuring featuring mau nginep di Lombok di sini saya rekomendasikan banget disini nanti malam-malam parkirnya di kunci nih jadi aman ya teman-teman saya suka banget dengan parkirnya di kunci-kunci gini nih ngomong-ngomong teman-teman bisa lihat cuacanya rendung ya ini udah rintik-rintik ya sebenarnya udah rintik-rintik kecil-kecil tapi ya masih kecil-kecil ya ini saya belum tahu mau sarapan dimana mungkin sambil jalan aja nah ini saya mau kasih lihat rute saya nih teman-teman jadi saya berencana untuk mau motorin circling lombok ya 360 jadi hari ini saya start dari kota Mataram menuju kota Mandalika dan ini rute saya ini teman-teman ya ini rute saya saya start dari Mataram ya Mataram kemudian saya poin pertama adalah ke Mekaki Hill yaitu puncak bukan puncak tapi pegunungan atau bukit lah bukit Mekaki di sini di poin A ini kemudian saya mengarah menuju jalur selatan ini seret ini pinggiran pesisir pantai ya saya juga belum tahu teman-teman nanti kita bareng-bareng aja nah menuju ke kota Mandalika di bagian sini gitu teman-teman ya oke paling gitu aja kita start jalan aja sambil cari makanan di jalan Oke oke teman-teman udah siap-siap kita langsung let's go ini kanan atau kiri Oh harusnya kiri tadi ya terbalik terbalik Oh itu putar baliknya deket disitu ini aja sama aja Wah ini sampai di landmarknya kota Mataram nih ya teman-teman ya Oh apa yang lari pagi tuh kita ke sini ini teman-teman di area dekat bunderan tadi ya nih pemandangannya buh asri banget bro kota Mataram mantar ini kita yang mana nih bawa aja kali ya wah ini nasi pecel nasi apa banyak banget nanti deh agak jalan karena warna kita harapan Oke teman-teman sepertinya kita mampir makan disini aja nih warung makan Linda sedang wah ini ada juga nih yang beli bopo-bopo hai 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 nah ini aja hai 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 Mbak makan sini bisa Mbak Hai makan sini bisa Oh iya makan sini deh kalau nasi putih saya kirain nasi kuning kalau nasi kuning seru juga ya nasinya separuh aja Mbak nasinya separuh aja dikit aja lagi kurangin lagi Oke ini apa Mbak ayam kalau campur biasanya apa lauknya semuanya Oh semuanya kalau campur harganya berapa Mbak eh saya ayam ya ayam suwir hai 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 iya telur-telur yang kita aja yang enggak pakai saus enggak yang ini iya ini apa ya sama ini Mingga usah Mingga usah ya campur aja tapi enggak usah hai 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 sikat hai 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 sambal dikit aja mbak saya kirain tadi nasi kuning bukan ya hai 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 yaudah oke Hai oh nasi campur di Lombo kayak gini ya oke oh iya 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 ya gua nasi enak aku apa ya oke nah enggak usah deh enggak usah enggak usah oh sini aja deh iya iya oke oke wah nasi campur nih bro mantep banget ini enak ya temen-temen ya ini posisi ada di pokoknya kalau kalian dari pelabuhan ke lembar menuju kota Mataram atau sebaliknya pasti lewat jalan-jalan gede luang mantap bro maka dulu mau bayar mbak berapa ya tadi puluh ribu puluh ribu oke mbak terima kasih ya guys kita langsung tancap lagi tadi saya udah kelewat kesana pas kelihatan warungnya mantap saya balik lagi oke kita langsung jalan aja temen-temen asli itu saya pakai telur loh pakai telur sama ayam loh ayam suwir sayur terus segala macam serunding ada kacang 10.000 gila murah banget iya aduh jadi gimana ya itu kalau di Jakarta tuh itu harganya mungkin bisa 20 ya 20 bakal mungkin lebih kali 20.000 lah disini 10.000 men ini kita lagi riding enak-enak di depan kita mas baso nih waduh wanginya ke belakang-belakang bro buset deh wangi bener mas basonya wangi banget waduh waduh kacau bro bisa jadi lapar lagi tuh kita wih mantep wuhuy mantep banget wuhuu wuhuu selamat menikmati mantap pas banget lagi ada gaji kita lihat dulu itu jalanan yang tadi kita lewati mantap pantainya pasir putih mana hending banget lagi enggak ada orang aduh memang ya saya dengan bisri nih berdua kesini mantap cuma sayang banyak sampai temen-temen ya ini aduh sayang banget ini ada KKN UGM nih oke temen-temen nggak tahu dimana tapi tempatnya cakep banget nih wih Bapak permisi lewat sini ke pantai bisa? bisa bisa oh iya ayo Pak permisi ya tuh kayaknya dia nginep disitu kali ya oke ini memasuki kawasan kuta lombok nih ya temen-temen ya kayak gitu di bawah sana pantai kutanya di bawah sana itu ini baru kita jalan-jalan disananya kita ada pengerjaan nih temen-temen di kawasan kuta mandalika pabangun vila apa-apa di atas ya let's see maybe go straight nah ini udah mulai banyak nah this is fresh market bro ini udah mulai banyak mba-mba bule ini mirip-mirip kayak di kota Bali lah nah ada bike rental oke temen-temen paling saya lihat-lihat dulu keliling-keliling dulu nanti baru apa namanya kita lanjut lagi ya temen-temen kita ke sini sana kali ya ini dia bro kita nyampe juga nih di sirkuit mandalika ya nah ini nih ini jalan menuju bukit segar dan pantai nah ini dari depan jalan masuk ke bukit segar jauh juga ya temen-temen ya melewatin jalan-jalan off-road dikit bawa apa tuh deh oh itu di atas tubuh segar tuh saya gak tau ya temen-temen ya ke atas bisa bawa motor motor apa enggak tapi kita cobain aja tapi gak ada kelihatan sih orang ke atas buah motor kemana pak sini saya oh iya oke oh iya oh motor gak bisa naik ya pak bisa tapi sekarang bisa naik gak pak saya jauh nih pak dari Jakarta pak buat-buat iya buat foto aja pak boleh gak pak iya iya boleh pak oh iya iya saya bawa motor pak coba ya pak ya pak makasih ya pak dimana pak oh bayar lagi ya oh iya oke pak ini saya lewatnya mana sini aja oh iya 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 i Oke teman-teman, jadi untuk naik kesini masuk bayar Rp5.000, motor bayar lagi Rp15.000, gas lah, bayar aja lah, udah nyampe sini udah jauh-jauh kan Wuhuu, kita naik ke atas cuy, asik Gokil Wah ini dia bro, akhirnya nyampe juga Kita naik ke yang paling, paling, paling pucuk pokoknya Parkir dulu bentar ya teman-teman Jadi saya kasih lihat dulu view-nya Ini teman-teman, motor saya disitu Ini teman-teman view-nya, jadi kita lihatnya 360 ya teman-teman Sini, wah sana juga ada Ini, ini sirkuitnya teman-teman Mantap Akhirnya sampe juga nih teman-teman Di sirkuit Mandalika Dengan bro siapa? Bro siapa namanya? Bro Aldi Bro Aldi Bro Aldi jualan apa ini? Jualan gelang Jualan gelang nih Nih kalau kalian datang cari bro Aldi Rp5.000an Rp5.000an berapa? Rp10.000an Yang mana yang Rp10.000an? Yang mana yang Rp10.000an? Yang ini Rp5.000an Oh yang ini Rp5.000an bener Ini Rp5.000an yang ini Rp10.000an Oke bro, kalau datang beli-beli gelang ya Saya udah beli juga nih Nih dia udah beli juga Mantap Buat kenang-kenangan dari seger Ini bro siapa? Ini bro siapa nih? Halo halo Sakti dong Namanya siapa? Aldi Sakti Sakti Oke Sakti juga nih dia Mantap Ini kita ketemu bareng teman-teman dari Jakarta juga nih Habis hiking 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 Rinjani Dari Jakarta Selatan ya? Iya Oke Coba bahasa Jakarta Selatan dikit At least Iya dong Mesti bahasa Jakselnya dikit dong Ah kayaknya yang di depan ini yang jago nih Bukan ya Malu bener Ini kayaknya bahasa Jakselnya Gosong Gosong Gubakar Kemarin di atas samit bagus gak? Itu jam setengah 11 Jadi Siang banget ya? Oke Awanya udah turun Gak bagus jadi Tengah ada anaknya gak siapa Tapi ngomong-ngomong bahasa Jaksel dikit Ya Gak ada panggap Hahaha Hahaha Sama banget ya Iya Iya Jadi nostalgia nih kita Iya Iya Ini ada yang nostalgia nih Pernah ngebeat juga nih Ke Lombok Hahaha Iya kan kalo pake beat ngebeat Iya 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 Wah Irit Cuman Boros om Jadi Bensinnya irit Oh iya Iya Jadi ngisi terus Tangkinya kecil Iya Cuma 3 liter Iya Ini ya Mentok cuma 3 liter Pokoknya kalo per tahunnya 20 ribu Iya Iya kan 20 ribu Iya Jadi dikit-dikit 20 ribu Dikit-dikit 20 ribu Jadi jalan sehari tuh bisa ngisi mungkin 3-4 kali Oke temen-temen Tadi sempat ngobrol sama Setian Sama Setian ya Sama Reza Uh ini dia bro Kita punya motor Oke Sekarang kita otw turun Agak ngeri sih emang ini Oke Let's go Oke temen-temen Kita udah keluar dari Apa itu tadi namanya Pantai Pantai sama Bukit Seger ya Udah main motor bisa naik ke atas ya untungnya ya Bayar 15 ribu Boleh lah udah dateng jauh-jauh Ini kita langsung ke Pantai Kute Bukan Kota Bali ya Tapi Kota Mandalika Ya inilah Kota Mandalika temen-temen Ya Sekarang jam 2.25 nih Ini Kota Mandalika Nah ini Apa namanya Fasilitasnya ini ya Pantai ya Mungkin mau foto-foto Tapi ini khusus pejalan kaki kayaknya ya Motor gak bisa kesitu Nah ini ada Alfa Express juga Wih sedap Udah kita foto dulu disinilah Di Kota Mandalika nya ini Nah sini aja kali ya Kalau gak bisa Di dalam Sini aja lah Hehehe Woi Ada Rocket Chicken bro Bisa kita makan nanti di Rocket Chicken nih Ya Mana dekat lagi Sini Oh malah nih yang jaga Mas Sentul Hostel disini ya Mau cekin bisa Hadi Bisa ya Bisa ya Oke temen-temen Udah siap ya sekarang Udah habis mandi Segar banget nih Ini Hostel saya Saya dapet disini Harga Rp60.000 Kalau gak salah Lupa juga saya Sekitar segitu lah Eh Langsung Cus aja nih Sepertinya Bukit Merese ini Yang di depan kita ini ya temen-temen ya Yang ini Kayaknya Oke kita lurus Bisa gak nih Keluar situ Oh bisa tuh Nah itu Ups Pantai Aan Bukit Merese sini ya Oh ini Oh iya ini Ini dia Bukit Merese Oh iya Berapa pak Oh iya Berapa pak Merese mana ya Kemana nih pak Oke siap Makasih Cek dulu ke pantai Lihat-lihat dulu ya Lihat-lihat dulu ya Pantainya seperti apa Wih Asik cuy Bukit Merese Nah Bukit Merese nya disana tuh Nanti kita kesana Tapi Sebelumnya kita Foto-foto dulu disini Wih Hehehe Hehehe Asik Riding di pantai Wuhuuu Hehehe Asik ya temen-temen ya Gue tanya mau bapaknya Oke temen-temen Jadinya kita parkir aja disitu ya Karena Saya tadi udah coba izin Naik ke atas tapi Jalannya kurang ini Jadi parkir disitu aja deh Daripada Daripada-daripada Ya udah Kita Hiking dikit nih ya Biar jangan naik motor mulu Biar olahraga dikit Oke Ini saya balik kamera Supaya temen-temen bisa lihat Jalannya kayak apa Ya Oke temen-temen Jalannya kayak gini ya Nih hiking-hiking dikit Nah temen-temen tinggal milih Mau naik sini Atau mau naik sana Bisa juga Bisa juga Oke Kita Hiking Dipes-dipes ke atas itu ya Let's go Ini Kalau bawa motor juga Menurut saya agak-agak Bahaya juga ya temen-temen Ini jalannya gak rata Beda sama bukit Segar ya Bukit segar lebih 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 rata gitu Lebih aman lah Lebih bagus Wah jauh juga ya Lumayan Sekalian Bakar-bakar kalori Oke temen-temen Masih naik lagi Ya kira-kira hiking 10 menitan lah Nah ini Ini puncak yang topnya ini Wah mantap Wah mantap Asik ya Sampai di pojokan nih Caution Unfenced Ya gak ada Gak ada apa namanya Pagernya Wah Wuh 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 Ah 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 Akhirnya Nol Campai jauh bukan nih Ya Wuh Malas cuy Habis hiking-hiking Dikit ya Tadi kita dari sana temen-temen di video saya kayak gini nih jadi ya udah hari ini kita udah riding dari Mataram ya teman-teman dari Mataram menuju Kuta Mandalika dan akhirnya kita sampai juga tadi udah di gasi kuit dan terus ke bukit seger terakhir ini sore menghabiskan waktu ngeliatin sunset di Bukit Peresih oke teman-teman paling ya kegiatan saya sore ini ya ya udah nikmatin aja sunset sama yang paling setelah ini pulang cari makan ya istirahat dan besok kita lanjut perjalanan berikutnya melanjutkan perjalanan 360 lombok ya teman-teman oke buat teman-teman yang belum subscribe pastikan kalian subscribe dulu agar gak ketinggalan ya perjalanan saya di episode selanjutnya dan kalau kalian suka dengan video ini boleh banget like dan share ke teman-teman kalian juga oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye bye DANIEL gini dong